Itu di sebuah bengkel tempatnya Pak Budi Bengkel Pak Budi pagi hari Bismillahirrohmanirrohim Pagi ini aku buka bengkel Mudah-mudahan semuanya lancar Assalamualaikum Pagi Pus Pagi Tukimin Gimana Tukimin? Lancar? Alhamdulillah Pus lancar Lancar apanya ini Pus? Hehehe Ya tadi malam kan kamu pengantin baru Gimana? Enak toh? Alhamdulillah Pus enak hehehe Oh iya Tukimin hari ini kan kamu pertama kali kerja Jadi semangat ya Ya Pus siap Assalamualaikum Pus Waalaikumsalam Eh Toto Bagaimana ini Pus? Aku sudah datang ini pagi-pagi Tidak seperti biasanya agak ke siangan Bos Oh iya Toto Motorku ini agak sedikit berebet Bisa enggak Pak diperbaiki? Bisa Ibu Bisa tenang saja Talaman kemudian si Pak Budi memanggil Tukimin Untuk menyelesaikan motornya yang sedang rusak Tukimin 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 Ya Pus ada apa? Ini Tukimin Ibu Siti Memperbaiki motornya Katanya suaranya berebet Cepat diperbaiki ya Ya Pus siap Bagaimana Pus Siti? Motornya mau diperbaiki apanya? Ini loh Mas Motornya ini suaranya berebet Mohon diperbaiki ya Mas Siap Pus Siti Silahkan mau ditunggu Atau mau pulang dulu? Kan rumahnya deket Ya sudah saya tinggal dulu ya Mas Enggak apa-apa kan? Oh oke Pus Siti Ini gak apa-apa Waduh ini motornya masih baru nih Kok bisa berebet ya? Coba lah aku cek dulu Walah Terlama kemudian ketika Tukimin mengecek Ternyata cuma hanya sedikit kotor kabulatornya Walah ini cuma kabulatornya aja yang kotor Aman ini mah Tapi kok tak lihat-lihat ini motor Bagus juga ya Apa aku ganti aja ya Sperpat-sperpatnya Nah aku terus kasih harga yang lebih mahal Dan Sperpat yang baru Aku ganti yang KW Biar nanti Sperpat barunya ini bisa aku jual lebih mahal lagi Hei Bisa aku dapet untung nanti di rumah Aku jual di rumah aja Bos Ini Ganti Sperpat yang Ini aja ya Pus Untuk Ibu Siti Biar agak murah Oh iya gak apa-apa Tukimin Silahkan diganti Kalau memang ada yang perlu diganti Tukimin Siap Pus Laksanakan Ternyata pada saat itu Tukimin kemudian mengganti beberapa Sperpat Yang ada di motor Ibu Siti Dan Sperpat yang masih original Diambil oleh Tukimin Assalamualaikum Mas Tukimin Gimana? Motornya sudah selesai belum? Oh ini Ibu Siti Alhamdulillah sudah selesai Oh iya Ini ada beberapa Sperpat yang perlu diganti Karena tadi agak sedikit sudah Sudah light track gitu Ibu Siti Walah Tak kira ini motornya masih baru loh Kok malah sudah diganti Sperpat? Ya sudah Berapa Mas Tukimin? Jadi semuanya 300 ribu Ibu Siti Oh iya ini Pak Tukimin uangnya Oh iya makasih Ibu Siti Tak lama kemudian Datanglah bapak-bapak satu Yang kemudian Mendandan motornya juga Assalamualaikum Eh Pak Tukimin sekarang kerja di penggel ini juga toh Iya Pak Alhamdulillah Gimana Pak moturnya? Ini Pak Tukimin Motor saya ini Gak tahu kenapa Kok beberapa hari ini ketika di starter gak mau hidup Oh yaudah gak apa-apa Mau ditinggal dulu apa mau langsung ditungguin? Gaklah ditinggal gimana Pak Tukimin? Boleh Pak boleh Silahkan ditinggal aja gak apa-apa Nanti agak siangan bisa diambil Oh iyaudah Oh iyaudah Akhirnya Tukimin memperbaiki motornya Bapak Satu Yang dimana pada saat itu ternyata motor tersebut masih dalam kondisi yang baik-baik saja Hanya sedikit polesan yang dilakukan oleh Tukimin dan akhirnya selesai Namun pada saat itu Tukimin kemudian berpikir Waduh ini juga kayaknya banyak barang-barang yang masih original nih Kayaknya boleh lah ya Kita gasak aja barang-barang originalnya Biar nanti bisa aku cuman lebih mahal lagi Bos ini ganti beberapa spare part ini Klepnya kayaknya sudah agak lejrek Oh iya gak apa-apa Tukimin diganti aja Alhamdulillah selesai juga membereskan motor ini Terlalu lama kemudian Bapak Satu kemudian datang lagi Bagaimana Pak Tukimin sudah selesai Alhamdulillah Pak Ini jadi totalnya tadi ada beberapa spare part yang diganti Jadi totalnya 350 ribu Oh yaudah Pak ini uangnya Oke Pak makasih banyak Alhamdulillah hari ini banyak pelanggan Dan luar biasanya Bos karena waktunya sudah sore Saya pulang dulu ya bos Oh iya Pak Tukimin kita tutup ya hari ini Tak lupa juga Pak Tukimin membawa beberapa spare part yang diambil Yang masih original dan dibawanya untuk pulang Alhamdulillah ini spare part biar aku jual Sama orang-orang yang tahu bahwa spare part ini masih original Pak Tukimin pun akhirnya pulang menuju rumahnya Saat di rumah Assalamualaikum Bu Bapak pulang Waalaikumsalam Oh iya Pak masuk Bagaimana hari ini kerjanya Alhamdulillah Bu lancar Oh iya kemarin kan ada pesanan beberapa spare part original dari Pak Selamet ya Coba Bu ditelpon Pak Selametnya Biar suruh ngambil barang-barangnya Ini sudah aku bawakan Oh iya iya Pak Siap laksanakan Salamualaikum Pak Selamet Assalamualaikum Pak Selamet Waalaikumsalam Oh iya Ibu Eh seringnya Pak Tukimin ya Iya Pak Selamet Ini kata Bapak Tukimin Kata suamiku Spare part yang Bapak pesen sudah ada Bisa diambil ke rumah ya Oh begitu Siap-siap laksanakan Pak Selamet, seorang pengepul sperpat kemudian datang ke rumah Pak Tukimin Assalamualaikum, Tukimin, Tukimin Waalaikumsalam, oh Pak Selamet, masuk Pak Selamet Oh, gimana Pak Tukimin, ada beberapa sperpat yang sudah saya pesan Oh ini Pak Selamet, Alhamdulillah sperpatnya sudah banyak yang sudah aku kumpulin untuk Pak Tukimin Dan semua barang masih bagus dan original pokoknya Oh yaudah, jadi ini totalnya semuanya aku beli 5 juta ya Pak Tukimin Oh banyak banget Pak Pak Selamet, yaudah Alhamdulillah Ya sudah, ini uangnya Pak Tukimin Makasih ya Pak Selamet, besok bisa datang lagi kan, nanti aku carikan lagi pokoknya untuk barang-barang yang original Oh siap Pak Tukimin, siap, makasih banyak ya Pak Tukimin Siapa Selamet? Kesokan harinya ketika di bengkel Pak Tukimin sudah masuk dan bekerja seperti biasa Namun tiba-tiba Bapak Satu datang dan mengkomplain bahwa motornya kemudian rusak lagi dan lebih rusak daripada sebelumnya Assalamualaikum Pak Tukimin, gimana kamu ini dandan? Motor saya bukannya tambah baik, justru tambah buruk Waduh Pak, ya kurang tahu, emang Bapak apa kan? Ini baru saya pergi untuk ke pasar sama istri saya, kenapa malah justru jadi lebih tambah gak bisa jalan Jangan-jangan Pak Tukimin ini culas ya, sudah mengambil beberapa spare part yang sudah menjadi original di motor saya Waduh, ya enggak lah Pak, gimana sih Bapak ini? Buktinya, kemarin ada teman saya yang mengirimkan beberapa foto kepada saya Katanya Pak Tukimin itu mengambil beberapa spare part original dari motor saya Saya minta Pak Tukimin ini tanggung jawab Waduh, gimana? Bos-bos? Ya, kalau kamu memang berbuat Tukimin, ya tanggung jawab Atau memang harus saya panggilkan polisi saja Mana bosnya ini? Mana bosnya ini? Gimana ini bosnya? Sudah gak tahu ini gimana? Bagaimana bos? Tapi memang saya gak melakukan itu Pak, saya gak melakukan itu Saya tidak mau tahu, ini ada buktinya Jadi, gimana Pak? Memang ada buktinya kalau Pak Tukimin ini mengambil barang original dari motor spare partnya Bapak Iya, gimana ini? Ini buktinya Bapak satu kemudian menunjukkan foto Pak Tukimin ketika sedang membengkel dan mengambil beberapa spare part yang sedang di jurinya Waduh, gimana kamu ini Tukimin? Baru kerja dua hari, sudah menjadi masalah saja Gimana kamu ini Tukimin? Tukimin? Ya, sudah gini aja Pak Daripada kita repot-repot, kita laporkan saja ke polisi Waduh, jangan Pak, jangan laporkan ke polisi Pak Saya minta maaf sebelumnya Pak Tapi memang benar, saya tidak mengambilnya Pak Alah, ya ini sudah ada buktinya Tukimin Kamu ini gimana sih? Bukannya minta maaf dan mengakui kesalahan Malah justru lari dari kesalahan Tapi Pak, saya benar-benar tidak melakukannya Pak Beneran Tak lama kemudian ada beberapa orang yang kemudian membawa sebuah gerenda Yang sedang hidup untuk memotong besi Bapak, gimana ini ya? Kita ketahuan Pada saat itu kemudian Pak Tukimin yang tak sengaja mundur Dengan kondisi yang agak lingkung Namun tiba-tiba Pak Tukimin yang kemudian terjatuh dari tempat berdirinya Dan Sebuah gerenda tepat kemudian menggorok lehernya Tak lama kemudian akhirnya Pak Tukimin tewas dengan sangat mengenaskan Terima kasih telah menonton!